Hai semuanya, ketemu lagi di youtube channel Reutami dan Benua Tentunya di konten mulut sampah Terima kasih buat kamu yang udah mau nonton konten mulut sampah kali ini di youtube channel Reutami dan Benua Nah buat kamu sekarang boleh dong kamu pencet tombol subscribe sekarang juga Karena subscribe itu gratis Yuk aku tungguin pencet tombol subscribe sekarang juga Satu, dua, aku ulang lagi ya Satu, dua, dua setengah, dan tiga Terima kasih semuanya yang udah pencet tombol subscribe sekarang Dan masih ada satu lagi nih pencet lagi dong Tombol lonceng notifikasinya sekarang juga Biar kamu bisa update konten mulut sampah bersama Reutami di youtube channel Reutami dan Benua Selamat menonton ya Terima kasih Terima kasih Gua yang kau kata, gua udah makan dulu Terima kasih, gua udah dateng, gua mau pesi Oh iya Tenang aja netizen Sayanglah cuma berdua, tuh Garby nya ada di samping Jangan bikin gosip yang enggak-enggak ya Yaudah lagi makan dulu, soalnya buat ngebully kita kan butuh tenaga ya, Kak Nah di mulut sampah kali ini udah kedatangan Gali Ginanjar Tau dong netizen yang milenial lah ya, era 90-an gitu Gali Ginanjar itu udah stripping sinetron dari, apa sih dulu sinetronnya? Cinderella Cinta Cinta Kasih dan Amarah Kasih dan Amarah Cinta Suci Cinta Suci Apa lagi? Soalnya sinetron gua sedikit, tapi tayangnya panjang Panjang dan pengen utama terus ya? Iya, Cinderella kan 380 setahun, tapi kan pengejaannya 2 tahun, kan promo Abis itu, oh iya pelangi Pelangi cuma sebentar, tapi pengejaannya setahun Tapi semua stripping semua Luar biasa, berarti uangnya banyak dong, Pak? Dulunya banyak Emang sekarang kenapa enggak banyak? Iya, maksudnya sekarang banyak, tapi bukan duit dari hasil suci Oh iya, bisnis ya, Pak ya Usaha, gitu Nah, tapi berarti dulu banyak asesinatronnya dibeliin apa aja tuh? Iya, kalau dulu itu kan karena gua orangnya percaya gitu kan Karena waktu itu kan gua orangnya enggak mau pusing Dulu waktu sama mantan pacar, gua ngasih ATM, gua ngasih kartu kredit buat dipegang Biar dia enggak ngrecokin gua di lokasi, ya kan, biar dia main Ternyata disalahgunain Ya kan, sama mantan istri juga Itu full, semua ATM gua kasih semua Jadi gua enggak bener-bener enggak pegang ATM Ya ampun, ini suami soleha banget loh ya Nyari di mana lagi kayak begini Dapat kuat kali ya, kalau ada kuat ya Iya, bener, bener Kuat suami, enggak tahu soleha tetap bodoh Betul, beda tipis soalnya Saking cintanya apa, saking bodohnya Cinta bodoh beda tipis gitu Iya, bener Baru sekarang mengenal cinta tuh dengan yang sekarang gitu Tapi ngesel enggak? Enggak Karena mungkin dari pembelajaran itu gua belum tentu dapat yang sekarang gitu Mungkin kalau gua dulu aman-aman ini gua gak akan dapat yang sekarang Betul, karena there is no reason for this life Pasti ada alasan kenapa kita harus jatuh Kenapa kita harus ada di titik manapun gitu Dan gua bilang gini, kumalasari itu ada cewek yang mahal Kenapa? Karena sebelum dapet kumalasari gua dapet ujian yang mahal Mahal kecebuan di sini Mahal kecebuan di sini Pak, jangan cuma ngomong dong, berarti ini yang terakhir dong Insya Allah yang terakhir Jangan cuma busit ya ngomong-ngomong dong Kalau di total-total ya, kan berapa jadis ini tuh? 5 5 Ratusan episode Itu belum jumpa fans ya Belum go show Ratusan berapa M itu yang didapet dari semua itu? Ya bayanglah, M-M-an lah Boleh kisarannya enggak? Ya kisarannya masih di bawah Ya masih 10-an 10M Ada kekasnya enggak tuh? Enggak ada Orang bocer aja baru cuman keluar dari rumah cuman bawa mobil Soluna itu juga masih kredit? Ya ampun, bener-bener menang banyak ya Padahal gua tuh dulu enggak pernah kredit ya Gua selalu bayar cash Kalaupun kredit, cash keras Karena kan gua ngeliat Kayak waktu itu gua punya apartemen Di salah satu yang ada di Jakarta Selatan ya Gua beli apartemen disitu Disitu gua cash keras Kenapa? Karena gua harus ngeliat pembayaran dari PH Jadi begitu ada PH gua masuk Kayak masuk kan kalau PH kan enggak mungkin juga kan Sekali kontrak langsung berapa ratus juta Enggak kan tapi bertahap Tapi gua yakin karena sinetron gua lagi panjang Cuman pembayarnya kan tau kan di sinetron kan Itu kan enggak langsung Nah disitu aja Gua udah jual itu demi dia Dijual waktu itu Waktu itu emang Fondor gua lagi turun Terus juga Fondor gua lagi enggak ada Akhirnya gua jual aset Gua jual aset Mobil juga gua jual aset Gua jual aset gitu Karena kan untuk mengimbangi kehidupannya Yang sangat-sangat hedon loh waktu itu Hobi banget Dia tuh hobi banget untuk shopping gitu kan Tapi shoppingnya di online shop gitu Yang kayak gini gitu dan Emang shoppingnya shopping apa sih? Maksudnya kan kita ada shopping yang kayak Perintilan kayak misalnya perhiasan yang biasa Enggak, dia sukanya tuh aksesoris, baju, kayak gitu Tapi yang gua liat tuh bajunya tuh Lu kalo mau beli yang mahal sekalian udah Oh tapi dia yang kecil-kecil tapi banyak ya Sama aja kalo dikumpulin gitu Mungkin dia mau buka toko kan ya Gitu Oh kayak gitu Tapi ga buka-buka tuh toko Ngetah kemana ya Tapi anak-anaknya siapa? Oh anak VAS VAS gitu Itu gimana kabarnya sih mas? Kabarnya sih Kan lu kayak terakhir ketemu ya sama lu ya? Enggak, jadi gua kemarin ketemu Gua nanya sama lu aja gitu Jadi bener lah ketemu di Dermaster Ya kan? Karena dia lagi perawatan juga Aku juga bener lagi perawatan Berarti anak-anak tunggu di luar kan Di luar kan? Tunggu yang di lantai 2-2 yang udah ke sofa itu Nah, lagi ketemu lah ih ganteng banget Aku bilang sama si VAS itu Aku ga tau nama siapa kan Ngobrol lah sama si Tamir Aku foto-fotoin Sempet aku Ya sayangnya Sempet aku upload di Instagram Tamir Dan sama temennya ganteng gitu kan Terus suami aku bilang Eh kamu main upload aku aja Nanti orang tuanya marah loh Karena ga ada izin Dan kita juga kenal Oh gitu ya Ya udah akhir aku hapus lagi Tapi fotonya masih disimpen Dan aku tunjukin gitu Sehat Sehat Tambah tinggi Dan udah bisa ngomong Karena udah gede juga Oh berarti lu salah satu Oh lu ga tau sih Lu orang salah satu beruntung Bisa ketemu Karena gua aja ga bisa ketemu Dari kapan itu? Dari semenjak Gua punya hubungan sama Kumalasari Jadi awalnya gini Berarti udah total berapa tahun? 250 Empat tahun kali ya? Empat? Empat tahun Ya seumur gua hubungan sama Kumalasari Kita empat tahun gitu Alasannya? Kenapa ga bisa ketemu? Kalo gua liat ya Alasan intinya Dia cemburu Gua dapat yang lebih baik Dibanding dia Karena dia selalu Hubungan sama gua Dia mencari yang lebih baik Dibanding gua Ga nemu Sekalinya gua cerai Gua nyari Cewe yang lebih baik Nemu Berarti Itu satu Pasangannya yang sekarang Lebih buruk gitu kan Ya sekarang lebih baik Engga pasangannya dia Oh Kalo gua ga ngurusin Dulu gitu kan Karena setelah itu ya sudah gitu kan Nah kenapa seperti itu? Karena semua gua sama dia Gua ga pernah panjang foto di handphone nih Kayaknya di handphone gua nih ya Jujur Jujur ya Nih Selalu Coba-coba di jujur Selalu Tuh selalu Selalu Mantan Eh pasang lah foto gua ya Pas dan macam Selalu Dia pernah minta Cuman Yaudah lah Yang penting status udah Gitu kan Mau kemana-mana capnya gua Gitu kan Yang penting itu Dibanding pengakuan sekarang fotonya dia Ataupun cewek ya kan Tiba-tiba gua ga ngaku-ngaku duluan pacaran lagi Gimana? Tapi kenapa sama baby ini kok Nah Kayaknya ini kan Tidur banget banget gitu loh Gua menemukan yang namanya sayang Cinta Tulus Tulus dari Kumalasari Wuuuh Tentu dong Jadi Kumalasari itu sebenarnya bukan Bukan hanya seorang istri Dia mentor gua Dia dosen Dan dia kan lawyer Nah gua ga usah kuliah hukum Tiap hari ngurusin kasusnya Gua jadi belajar gitu Sampai kayak gua Dibanding kita sekolah Kita kayak asisten jadi ya Ketama klien Kita hadepin dulu Ntar baru Tapi kan tadi kita tau kan Coba loh Kuliah Pernah ga dapat lapangan gitu Ada buka buku Buka buku Ya kan Bikin karya tulis Bikin apa Mungkin karya tulis lah ya Bikin tugas makalah Nah kalo sekarang kan Ada Kumalasari Ada Payari Jadi kalo bisa mereka ngomongin kasus Oh ternyata begini Oh celahnya disini Gua reng kepikiran Akhirnya kalo misalnya ada apa-apa Gua bisa bela diri Jadi gua bisa ngerem Tapi ga ada niatan untuk kuliah hukum Biar ngimbangin baby Udah cukup Dia aja di pengacaranya sibuk Ntar gua kuliah hukum Gua juga jadi pengacaranya sibuk Kapan ketemunya Jadi sekarang gua sebagai Di kantor sebagai manager Direkturnya Gua yang nyiapin bekasnya Gitu kan gua Jadi bosnya lah ya Oh ga lah Bosnya tetep Gitu Yang penting bisa mendampingi baby Iya Karena kan mahal Iya bener Tadi kita abis ngomongin musafa Baby itu Aku setuju kalo dia bilang Hypersafe Jadi lu jangan jauh-jauh dari dia Loh terdia lagi pengen lu ga ada gimana Loh 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 sejam Gua pernah ditanya Beb Capek Gitu Loh Loh Tapi lu ikhlas ya Bahagia happy ya ngelaininnya ya Karena finishingnya Dari dianya Ngasih sesuatu ya Finishingnya Sampai gua Gapapa lah gua sejam Tapi finishingnya Endingnya enak Gitu Oh my god Jadi inti dari semuanya Masa lalu kamu itu kan Pasti orang bercerai ada alasan Kalo ga perselingkuhan Masalah finance Kalo ga KDRT Antar tiga itu doang Yang mana Istilahnya gini Kalo gua sih liat dulu finance ya Tapi bukan dari gua ya Karena waktu itu gua sempet Shooting Tiga judul berturut-turut Nyambung Dan uangan gua gua selalu serahin sama dia Dan lu kan banyak duit Ampe emang Gak mungkin masalah finance Kan tergantung ATM gua dikasih dia Tergantung ibu negara nya Yang mengolak Bener ga? Ya berarti masalahnya bukan di finance Maksudnya gini Finance nya yang terlalu buruk dari dia Yang tadinya akhirnya Tapi selain finance ada ga? Hah? Selain finance Ada ga apakah dia pernah melakukan hal-hal yang Menurut lu sebagai laki-laki Masih terinjak-injak Udah Udah ada 3 kali, yang ketahuan Oh iya? Iya Dengan mata langsung ke gap gitu Ada kok buktinya nih, SMS-nya Di email gue sampe gue rekam tuh Ngaku? Dianya ngaku? Nggak ngaku, maling Manada ngaku Gue laporin sama keluarganya Terus keluarganya gimana? Belain lu apa nggak? Disidang Pertawa belain gue, disidang Kelan tuh, diputusin ya kan Habis diputusin Dia pun diputusin dia nggak ngaku Dia pergi ke Riau Katanya mau ketemu siapa gitu ya kan Begitu tau-tau Ternyata putus disana Mutusin si cowok itu doang Oh setolah, kamu tau dari mana? Dari chatting? Dari chatting, dan terakhir pengakuan dia Gue pancing-pancing Nah setelah itu, karena gue dulu syuting Dia juga akhirnya Main lagi Sama ya Mungkin Karena pengaruh teman-teman ya Dari lingkungan Dari lingkungan Akhirnya dia pergi ke Ke klub malem Misalnya gue syuting nih jam 10 pagi Pulang jam 12 malem Dia Dia pergi siang Dan pulang sebelum gue pulang Jadi gue tau nya Oh ini di rumah Ada yang sering cerita Itu babysitter gue Eh gimana tadi ibu? Ibu nggak pergi pak Kok ke saya nggak bilang? Nah sedangkan gue kalau orang lemah syuting Gue nggak pernah pegang handball Karena saking seriusnya ya Gue taro Gitu Benar-benar Yang penting gue selalu sama pendamping gue Kalau gue syuting Lo jangan ganggu gue Gue nggak mungkin pergi kemana-mana Lo aja lihat callingan gue 20 sil Nggak mungkin gue pergi kemana-mana Luar biasa loh bapak satu ini loh ya Lo family man, hero banget sebenernya Itu dia makanya dia nggak mau Lebih sibuk lagi dari BRB Takut nanti kayak kejadian dulu ya Karena lo sibuk kan Ya kan Kalau gue siangin dia nggak mungkin begitu Karena dia tipikal Setia Dan gue selalu bilang sama dia Kamu mau pergi kemana aja Yang penting bilang Dan bener Aku pergi sama Pak Erick Ketemu pejabat gitu kan Buat membahas kasus Oh ya sudah Di salah satu kunci langgeng kalian ya Yang penting bilang Karena apa? Karena kalau ada apa-apa sama si Kumala Misalnya di jalan Misalnya amit-amit ya Tama pasangan gue Misalnya dia kecelakaan Tiba-tiba kok dia ada di mana gitu Misalnya di suatu tempat yang berbeda Tanpa dia bilang Terus gue belain apa sama keluarganya Itu kenapa sih bisa kecelakaan Ya saya juga nggak tahu Tadi dia pergi ke sini Tapi kok kecelakaannya di sana gitu Tapi kalau misalnya Dengan kata-kata yang di sini Gue juga tahu Si Kumala misalnya ada apa-apa Di daerah sini Dan dia selalu bilang Beb abis ini ketemu ini ya Kesini ya sudah Oh nggak jadi Beb ketemu tapi dipindah ke mall Oh nggak apa-apa Gue cuma itu dua apa yang gue minta Jadi tadi tuh kita udah abis ngomong panjang lebar Masalah seks Udah lah ini kan Obrolan orang dewasa dan kalian juga udah married gitu kan Nah Belby ngomong kalau Amadia itu jalannya 3 jam Sampai 4 jam penat Lidah lo sampai keram gitu kan Nah Lo kalau sama mantannya begitu juga nggak? Wah 15 menit yang udah paling panjang itu Oh iya? Iya Berarti lo sekarang merasakan sensasi yang luar biasa? Oh iya Lebih enak dong Oh parah Karena satu Kumala itu orangnya bersih Bersih Gue aja nih mau ciuman Beb Gigi kamu baru Gue udah sikat gigi Nggak Aku nggak mau sikat gigi Besok ke dokter gigi Gimana caranya? Gigi dicabut Langsung gitu Karena ada gigi bolong kan Bau gitu kan Jadi langsung sumbernya Langsung sumbernya Terus juga Beb Kamu kegemukan nih Perutnya maju Tidak bisa maksimal Gue dikurusin Gitu Tapi kan buat kebaikan juga bagus Karena dia orangnya bersih Akhirnya buat penampilan gue juga Karena dia nggak mau Sampai mengecawakan dia Bagus gitu Kalau yang orangnya Lu tau kan buka Tendung saji Tendung saji Haa Ikan asin Tutup lagi Buka waru Hahaha Coba coba Ulan Ulan Buka nih Tendung saji Ikan asin Tutup lagi Bayangin kayak gimana tuh Ikan asin Tapi lu bisa nafas? Akhirnya ya sudah Merem aja Yang penting ya sudah lah Teng-teng salurkan Oh Makanya 15 menit juga udah Tapi selama itu lu nggak pernah main-main di luar Ya kan namanya mungkin cowok yang nggak puas gitu loh Tapi ada lah namanya bandel, laki-laki, nakal itu Kalau gue sih alhamdulillah untuk nyari yang lain-lain nggak Cukup dengan handphone gue di kamar mandi cukup gitu Streaming Lu tau kan streaming apaan di kamar mandi Ya udah itu udah cukup Udah lah yang penting Tapi lu nggak pernah nanti di okol nama cowok Eh cewek kan Oh enggak Lu boleh cari tracker code-nya di pemberitaan manapun Lu pernah ada pemberitaan gue selinggung Kenapa lu nggak Kan lu katanya digituin sama mantan lu Udah tiga kali kan Yang begitu Kenapa lu nggak bares begitu Atau lu langsung cut pada saat dia melakukan itu sekali Namanya tuh harga diri men Karena dia bilang begini Aku mau bertobat gitu kan Aku juga mau gitu Tolong kasih aku kesempatan lagi Karena aku juga pengen berubah diri Oh ya sudah Masa kita nggak ngasih kesempatan sih Gila baik banget lu ya Dan awalnya bener Nggak Dan awalnya bener Gitu kan Bener Dia berusaha untuk yang menjadi terbaik Masak lagi Mau ke dapur lagi Gini 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 Udah gue udah lupa masalahnya Udah gue sibuk dengan pekerjaannya Begitu lagi Belok lagi Gitu kan Pas dibuka Udah gue Ukurannya udah beda Ya kan Jadi awalnya gimana Cuma disipuk Ukurannya beda itu Misalnya Pablo suka pakai Apa Misalnya lu pakai mobil Pablo Otomatis jok suka diubah dong Iya Kok senderannya kok Nah Pablo masuk nih Ini siapa yang Maka nih mobil Ya kan Nah Nah itu Gitu Walaupun cuma sementara Gitu loh Gitu loh Kan kalau makin sempit Makin bagus Berarti perawatan Belum Perawatan apa yang bikin Belum Tapi itu Jarak apa Ukurannya signifikal Bedanya Berasa Apalagi kan Kita sebagai pasangan Feeling dong Tau dong Tau dong Gitu Tau dong dengan Gerak-geriknya dia Kita pakai ilmu cocokologi ya Dicocok-cocokin aja Gerak-geraknya dia Terus juga Handphone mulai Dipakai pin yang gue juga gak tahu Gitu kan Terus juga Mulai banyak penggi Padahal kan Gue tahu nih Connor belum masuk Tapi kok dia bisa pergi-pergi Mulu dari mana sumber duitnya Nanti gak Terus juga Gue tanpa dimungkiri kan Dulu kan dia pakai Apple Gue juga pakai Apple Gue kan bisa melihat Apa iPhone Email ya Bukan yang hilang tuh Deteksi iPhone tuh Kok dia di sini Ya kan gitu Cekos 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 juga Gue kan gak bego Cuman gue orangnya gini Gue melihat Ya mungkin Gue melihatnya Mungkin jodoh gue bukan dia Kalau gue juga keras-kerasan Kalau gue terus-terusan Ya kan Ataupun gue mencampakkan dia Gue melihatnya psikologis anak gue Awalnya Yang penting gue hidup buat anak deh Yang penting gue datang jawab sama keluarga gue Buat anak Lama-lama kan gue dibigoin mulu Capek juga Akhirnya Begitu ketemu kumala Baru deh Dibukain dunia Beb ini dunia tuh gak seindah yang kamu bayangkan Ini dunia tuh kayak begini Ini orang tuh seperti ini Lu jangan terlalu baik sama orang Karena belum tentu orang itu baik Lu harus jaga-jaga Walaupun istilahnya Sama Sama Sahabat pun Lu harus ada batasan Gue gak ada batasan sama sahabat pun Gue buka-buka Sama temen baru juga pinjam mobil gue kasih gitu kan Saking melihatnya dia Pinjem gitu Lama-lama gue juga dibegoin juga Tapi kan buah dari kebaikan kamu kan akhirnya dapet emang Nah itu kan gue bilang Gue gak apa-apa rugi dari mantan pacar Mantan istri Kenapa? Karena itu pembelajaran yang mahal Untuk mendapatkan Tuan Putri Wih jadi kamu adalah Juaranya Beb Habis itu tuh orangnya tuh Mereka juga tau Gue malah yang jadi juara Ya kalo gak percaya gini aja deh Di Youtube kan gue selalu melihat pembelaan gue Terhadap status gue Untuk ketemu sama anak gue Tapi lihat pembelaan dia Malah mencela-cela aku Malah Malah mencela-cela gue Gue gak pernah loh mencela dia Oh iya dia tuh dulu jelek Oh dia dulu tuh misalnya Kayak ikan asin Kok dia tuh operasi Dia kan ngaku gak pernah operasi Mereka sih Gue yang nemenin Gue yang dorong Lo kan dorong Duitnya gitu lah Sampai gue yang nungguin gitu loh Tapi kan dia gak pernah ngaku gitu Lo kenapa suka berbohong seperti itu Kalo gue sih ngomong-ngomong aja Nah dari situlah gue ngeliat Ternyata dunia itu gak sebaik itu Dengan pembelajaran dari kumara Akhirnya dikasih tau nih Orang baik kayak gini Akhirnya gue jadi waspada Kita mau baik pun sama orang Kita ngeliat dulu orang itu Ya kan Karena pantas gak dibaikin gitu loh Ya gak Terus udah gitu Kemarin kan waktu resepsi pernikahan Itu sampe heboh tuh yang bunuh dulu Itu sampe berapa hari itu ya Oh iya Itu kalo boleh tau itu pake biaya siapa? Ya sekarang ketauan lah siapa yang kerja deh Walaupun dia mau ngomong misalnya Gue tuh dapet banyak duit dari sini Lu liat deh pake kot kerjaan gue kayak gimana Gitu Ya dari gue lah Ya bener Top 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 Berarti anak itu sebenernya belum ketemu sama sekali ya Belum Berarti 4 tahun itu sekalipun belum ketemu Itu kan aku liat tadi gubling-gubling dulu ya kan Sempet-sepet sebelum ketemu Galing Loh kok ada nama Randa siapa yang mirip banget sama lu Terus tiba-tiba akhirnya pacaran Itu emang pacaran setelah married dengan lu atau gimana? Ya jadi gini Awalnya sih Karena gue waktu itu lagi syuting stripping Dia suka bawa temen-temen biar gak sepi Ya udah gue kasihan dong Dia kan di rumah Cewe cowok temennya Nah ini awalnya ya Dia di rumah ya kan Akhirnya dia ngundang lah Lima orang Ya kan Tiga melambai Dua stripping Nah Tapi dia bilang semuanya melambai Tapi setiap minggu berguguran Yang ini hilang Yang ini hilang Yang ini hilang Tinggal dua Nah karena waktu itu gue proses cerai Nah kan proses cerai Jadi akhirnya gue jarang di rumah Tapi setiap gue pulang pergi Tinggal satu doang yang tadi tuh Nah tinggal satu lagi gitu Dan gue pernah ngecek ke atas Dan gue tanya sama pembantu Emang tidurin di kamar atas? Kamar atas kan cuma kamar gue sama kamar si Vaz Gue tanya lagi sama bisiter Nggak pernah pak di kamar Oh Udah fix ya Confirm ya Cuman kalo gue sih menghimbau sama si Yang pacaran sama dia dulu Lu kasihan lu dibilang bencong Ini gue kasih tau aja Dibilang bencong loh Iya kan Iya Alibi ya Tapi kan alibinya kagak enak Bencong gitu kan Nah ternyata bukan Aduh Tapi lu nggak pernah dari saat itu Lu tau itu udah nggak pernah Melabrak atau menghajar atau apa Kan itu di situ posisi masih rumah kalian ya Iya Ya kan Lu kalo mau berbuat kayak gitu Ngapain lah di rumah gitu loh Ya gue sih gini Gue udah berpikir Gue udah capek Gue udah capek Gue udah belain hidup buat dia Gue mikirnya sekarang gimana caranya hidup Buat gue deh Buat gue sama anak gue Gue udah nggak mau urusan lagi Kenapa? Karena dia udah beberapa kali melakukan Berarti Dia tipikal orangnya yang nggak bisa berubah Tabletan Iya Jadi karakternya emang Emang seperti itu gitu Eh Jadi itu confirm babysitter yang ngomong Ada di kamar itu Kurang ajar banget Awalnya gue nggak percaya Gue ngobrol sama Kumala Aku nggak percaya nih Kamu harus percaya nih babysitter Kayaknya nggak deh Dia nggak pernah begitu Dia udah tobat Enggak Coba kamu ke rumah Ke kamar Cek Ada apa aja Coba dong ikutin dia Ke video call Ya kan Eh bener-bener Disitu ada Tisu magic Ada kondom Ada lubrikan Nah gue berpikir begini Ya Allah Kasian amat Gue aja nggak pernah pakai beginian Berarti lo letoy dong Awalnya gue pikirin seperti itu kan Aduh Kasian Akhirnya gue Gue capture itu foto Gue kirim Ini barang-barang apaan Katanya bencong Terus mobilannya apa Enggak kok Itu aku aja yang beli Buat apa Enggak kamu udah nggak usah ikut campur Besoknya kamarnya dikunci Gue nggak boleh masuk Hmm Hmm Jadi gue nggak boleh masuk ke kamar itu Ternyata ada harta karun Dia kan udah ketahuan semua Cuma waktu itu gue lagi proses cerai Hmm Jadi gue udah nggak mau ke urusan Tapi gue pengen buktiin nih Gue pengen dijatuhin dia juga Karena dia di luar jatuhin gue Gitu Jadi bentarnya bukan kamu duluan lah ya Yang duluan lah yang Memulai menjelek-jelekkan gitu Iya Tapi kalau Anak masih Dibiayain Atau dia masih minta biaya Atau gimana tuh Kalau anak sih gini Awalnya sih dia kan Karena balik lagi dia cemburu sama Kumala Dan dia selalu bilang Aku nggak pernah percaya sama Ibu Tiri Nah hak gue juga dong Gue juga nggak pernah percaya sama Bapak Tiri Ibu Tirinya Sifas satu Lu Bapak Tirinya ganti-ganti Hmm Dimulai si A, si B sama yang terakhir nih Udah tiga loh Gue sama satu nggak pernah pindah-pindah kan Nah dari situ Dia ngeliat ada kecemburuan Karena Sifas juga pernah dia telepon Eh anti Beb Udah ngomongnya begitu Udah deket di video call Gitu Nah si Verus ngeliat Dan dia cemburu sama gue Bahkan waktu itu dia pernah Bila sama gue ditelepon Jadi waktu itu Karena gue orangnya Terbuka sama Kumala Jadi Kalau pun ada telepon dari dia Gue selalu dispeker Dan gue rekam Karena gue nggak mau dong Ada ucapan Di belakang dia Terus dia tiba-tiba mulai curiga sama gue Gara-gara kesalahan orang Gue akhirnya Gue juga yang tenang gitu kan Nah dia bilang Karena ada satu kata-kata yang Yang menurut gue nggak etis lah Sebagai mantan Terhadap gue yang punya kehidupan baru Udah lah Pokotin aja si Kumala itu Pokotin aja si Kumala itu Pokotin aja si Kumala itu Tah 2 tahun balikan lagi Ya kan itu istilahnya Lu kenapa nyuruh-nyuruh gue begitu Nyuruh gue jadi orang jahat Sedangkan gue nggak mau kan Karena gue sama Kumala Walaupun Akhirnya Karena gue sama Kumala itu serius Iya Walaupun amit-amit Gue nggak jadi lagi Gue nggak mungkin balik lagi Karena kalau gue balik lagi Kecebur dong Sedangkan dia minta balikan Berarti satu sisi Dia cemburu Dan masih cinta sama gue Gitu kan Nah Dari situlah Dia kaget Kok begitu ya Beb Gue bales Sorry ya Gue orangnya nggak pernah begitu Gue masih bisa dengan kemampuan gue sendiri Mencari uang gitu Ngapain gue Porot-porotin Dan karena gue orangnya nggak pernah morotin Justru gue yang kecebur Diporotin mulu Jadi gue nggak tau tuh Ilmu morotin itu kayak gimana Dan kedua Salah satunya Tabiat bukan tabiat gue Nah Kita balik lagi ke sebelumnya Yang tadi gue buka Duduk Saji Ikan Asin Itu udah diopatin Nah itu kan Sebagai suami gitu ya Maksudnya Nggak komplen Gitu kan Ada yang bau-bau tidak sedap dari pasangan Itu kan pasti Kamu apa dong Kamu bersihin dong Atau kamu Kan di salon itu udah banyak juga perawatan Ya kan Ratus lah apa segala macem Ya ratus wangi Apa segala macem Itu lu nggak pernah nyaranin ke dia apa gimana Kalo gue orangnya begini Kalo misalnya gue Eh Lu bau Gue takut dia merok Ya kan Bagaimanapun Waktu itu masih ada hubungan Gue juga nggak mau dong Bikin dia kecil hati Ya kan Langsung Kalo gue akhirnya eksekusi Bawa ke dokter Kulit dan kelamin Yang biasanya dia perawatan untuk kulit muka Ya kan Nah tolong piksain Ternyata Dikrok pakai sendok putih semua itu penuh Alamak Kayak ngubur Buar ket kali ya Nah dari situlah mulai Oh ya sudah Karena dokter yang ngomong Akhirnya dia percaya kan Karena kan orang-orang kalo bilang bau ketek Nggak pernah mau percaya Tapi itu disebabkan nama apa Nah katanya sih jamur Kata dokternya jamur ya kan Terus juga nggak bersih Ya mungkin Pindah sana pindah sini gitu kan Ada penyebab sama itu juga Ada Misalnya salah masuk botol Ya kan Botol-botol yang lain dibawa pulang Kayaknya gitu Nah gue obatin Gue benerin Sebulan bener Dia di rumah kemana-mana Wangi lagi Netral Bukan wangi Netral ya kan Besoknya lagi Pas dia udah mulai keluar lagi sama temennya Begitu lagi Masa sehari bisa begitu Otomatis ya Gue juga ikut Gatel juga waktu itu Gatel Sampai gue bilang Gatel banget ya Perasaan gue nggak pernah begini Gatelnya parah Gue cuci sabun Gue cuci sabun Kayak cuci tangan Kalo dia pake sabun Dicuci lagi Gitu Gitu Kalo gue sih suka suci ya Kalo dia Kalo gue liat-liat sih Dia jarang nyuci Dia selalu pake Pisu kering Pisu kering Gitu Males Jorok Shhh Mandi aja jarang Jadi gue Emang mandi Sehari Berapa hari Nggak pernah mandi Ya kadang kalo lagi di rumah Kalo kita nggak ke mall ya Nggak mandi Kadang Tiga hari sekali Kadang Empat hari sekali Makanya gue disebutnya Dia keris Kalo kumara Merak Dia doyan cabai Kan Merak makan cabai kan Nah kalo dia keris Keris kan mandinya setahun sekali Malam satu suruh Jadi kalo dia mandi tuh Wah malam satu suruh Tapi lo tahan ya Dia selalu bilang Gue tuh orangnya Nggak bau Ya sebudalah Dengan begitu juga Gue tahan tapi akhirnya Mulai hubungan Suami istri juga udah mulai buat kurang Karena ya sudah lah Gue lebih suka bawa handphone ke kamar mandi Astaga Karena dia yang membangun begitu ya Gue juga jadi oga dong Iya Gue naik tempat tidur aja Gue bau Gue nggak mau Naik tempat tidur loh Gue bersihin dulu Seluruh gue Baru gue naik tempat tidur Mau tidur pake parfum? Ya mandi Pake bodi lotion Dulu pake parfum Cuman suami nggak terlalu Focaternya kayak nggak Tapi bersih harus tetep Dia mandi Dia parfum dulu Pokoknya dia Kalo pulang itu ritualnya sejam Sejam Gue nggak tau di kamar mandi ngapain sejam Wah kalo lu udah wangi aja Bagus dong Bagus Berarti lu ibaratnya Ngebuang Bunga bangke dapet Dapet diamond Dapet diamond Makanya namanya Bebe Kuma Sali diamond Dapet Oke thank you banget ya Gary Thank you banget udah mau berbagi sama kita di mulut sampah Dan hanya ada di mulut sampah Nggak ada di infotainment manapun Ini sebagai juga tempat klarifikasi gue Karena selama ini kan gue menghilang kalo ngomongin kasus ini Dan lu harus mengetahukan kebenaran gitu loh Bawasannya yang sebenernya seperti ini loh gitu loh Dan lu juga punya hak dong Punya hak apa namanya? Hak jawab gitu loh Hak jawab kalo ada berita Dan lu harus punya hak jawab Oke segitu aja dari kita Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share Dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya Tentunya hanya di mulut sampah Hahaha Bye netizen